Dari Sabang sampai ke Marauke Miangas sampai ke Pulau Rote Yasee! Kenapa kita nyanyi lagu Jingle Lidah ini? Karena disitu ada Beto Putra Onsu Jadi minta ketahuan di acara Liga dan Liga 2021 21 ya? Karena kadang 20 kesikit soalnya 21 gak salah Disini Onye masih surprise ke anak Lidah Finalisnya Duta Provinsi Duta Provinsi dari Gorontalo Namanya Rindy Rindu Rindy kan namanya? Jadi disini Rindy disurpan duet sama Onye Dia ngefans sama Onye Oh begitu sebetulnya Akhirnya Onye didatangkan dari sekolah Bibi apa semalam Neng? Iya loh BXB aja udah ngapain Tadi dulu tuh belum ketemu sama Onye Bisa duet bareng langsung lagi Maka ini Rindy kesempatannya bagus banget Dia tuh beruntung banget gila sih Dikasih duet sama Onye Ketemu sama Onye Biasanya jangan ngiri ya Jangan ngiri ya Yang belum ketemu sama Onye Yang udah ketemu Yang belum ketemu bersabar Karena masih keadaan seperti ini Belum bisa bertemu dengan idolanya Next kita semua kumpul Lalu udah nonton konser yang Onye Amin Ini Onye nyariin lagu sahabat kecil Bareng sama Rindy Ini aku gak sabar nih Gimana nih Karena ini baru pertama ketemu kan Biasanya Onye berduet sama orang yang udah tenang Yang pasti udah latihan Ya apa-apa Ini kan surprise ke Rindy Kita dengerin gimana sih Onye Apakah Onye bisa menyatu sama Rindy Bagaimana Onye ngetreat Rindy Yang istilahnya anak baru Kita dengerin aja yuk Tapi sebelum itu jangan lupa Buat subscribe channel Idol Fikri Jangan lupa juga buat nyalain Jangan lupa juga buat subscribe channelnya Raya Den Indra Langsung aja kita nonton Onye Dan disana Rindy Lagu sahabat kecil Kalian bisa liat gak mukanya Onye tuh Kalo udah musik nyalain tuh Mukanya lupa Pas gitu ya gak sih Aduh lembut banget Suaranya yang jelik banget Ya akhirnya tuh Onye udah mulai balik lagi suaranya ya Bener Tak ada kamu yang selalu temani aku Setengis dan tawa Kita rasa bersama Tadi agak melekset sedikit sih Ini kamera tuh kayaknya Radanya tuh ngikutin nada si Nada si Rindy Ini tinggi banget ya Na 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 Marai bintang Ini kan tinggi banget ya Tinggi banget loh ini Iya ya jadi Onye tuh agak Kan bagian tadi imaman ladanya tinggi ya Kaget gitu Jadi untungnya Onye masih nyampe Cakep Bener Nadanya nada Rindy kan Iya Jadi Onye mengalah Untuk memberikan nadanya ke Rindy Karena memang Rindy yang lagi lomba ya disini Jadi biar Rindy yang menonjol banget Kalo Onye kan gak perlu menonjol Dia udah menonjol disini Dan suaranya Rindy enak Ya Aku akal di suara Rindy ya Ini Rindy penyanyi pop nih Iya Dia bukan anak dangdut Tarikan eme ya Iya Dia anak pop Aku belum denger sih Rindy nyanyi dangdutnya gimana Tapi ini anak-anak pop Aku apa ya Aku jamin ini anak pop Dia bisa nyanyi pop gitu ya kan Iya 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 Bukan asli dangdut ini anak Tapi suaranya bener Suaranya jam Suaranya enak cari Suaranya Storm Hanya sangat energi Selalu ku rindukan Lelau katiru Jika memang Waktunya 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 tersisa Dia nyanyi tapi ambil yang falset itu, itu cara aman Dia ambil falset terus loh, ini susah loh Susah banget loh, ini switchnya dari nada asli, falset Apalagi jarang nyanyi lagu ini dengan falset Kecuali memang lagu yang udah persiapkan untuk falset, udah terbiasa Nah ini kan Onyo, kayaknya gak pernah nyanyi lagu ini secara falset Dan ini juga pasti kan, apa namanya, on the spot gitu ya Wah, nginti apa nih semalam nih Dua sama Onyo Aduh Rindy, beruntung banget sih kamu Lihat tadi Putri kayaknya gue pengen Putri ngomong kayak gini Pada pengen semua duet sama Onyo Tapi ya memang gak sembarangan orang sih bisa duet sama Onyo sih Ini treatmentnya khusus buat Rindy gitu ya Jadi disini Onyo nyanyinya Nadanya memang nada Rindy Nadanya si cewek itu Jadi disini emang Ya Onyo mungkin gak terlalu nyaman Ya harus jadi Tapi memang ditonjolkan buat Rindy-nya Tapi Onyo juga gak habis akal disini dia Ref yang tadi diambil falset Ada tadi sedikit keseleo Onyo Ya kan Dikit banget sih Keselionya gak masalah lah Biasalah Kalau habis keselio itu biasa banget Manusiawi lah ya Manusiawi itu keselio Apalagi ini Dadakan Biarpun lagu ini kita nyanyikan Kadang kalau dadakan apalagi bukan nadanya kita Apalagi kalau di atas panggung Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi Panggung ajaib ya Panggung itu memang panggung ajaib Kita gak tahu yang kita persiapkan Apa Tadi panggung itu bisa jadi seperti apa Seperti apa bener banget Tapi aku sukanya Onyo itu Angsi aman sih nge-sweep nada Antara Lelapkan tidurmu bila Jadi perubahan falset sama suara nyatanya itu masih bersama Itu lah dibutuhkan musikalitas tingginya Padahal Onyo gak pernah nyanyi lagu ini secara falset Memangnya real suaranya dia Suara nyatanya Dan Karena dia sama Rindy akhirnya dia kalah nadanya Ya aku salut si Onyo juga mau ngalah gitu kan Iya Rindy-nya yang menonjol Dia gak takut gitu kan Dia gak menonjol gitu kan Dari Rindy-nya juga oke sih suaranya Untuk di duet-nya sama Onyo itu Ya gak kebanting Masih aman Memang dia Penyanyi pop Sebenarnya bukan dandut banget Dari tarikannya kita bisa kelihatan ya Anak itu penyanyi dandut asli Atau penyanyi pop sebenarnya Atau bisa keduanya Iya Bisa keduanya Dan ini tuh bener-bener kayak Anak pop Kita lihat itu tarikan-tarikannya Vibra-nya Itu tuh vibra pop banget Tarikan pop banget Kalo Onyo kan memang Dulu awal-awal Onyo nyanyi dandut kan kelihatan kan Kita bilang kan Iya Onyo bisa nyanyi dandut Cuma tarikannya masih pop Sekarang dia perlahan-lahan udah mulai ada Ya Rur dangdutnya tuh ada gitu kan Bener banget Berasa banget Apalagi Setiap nyanyi lagu Yang ada sedikit Perko percengkok dandutnya Onyo tuh makin pintar ya gak sih Bener banget Onyo makin pintar percengkok Ini biarpun sedikit juga nyanyi sama Rindy Tapi kita tetep seneng Disini Onyo nyanyi sama peserta Liga Dangdut Duta Provinsi nya Mudah-mudahan Semakin sering Onyo ada di Liga Dangdut Ya Selalu ngeliat Onyo terus di TV Ya kan Apalagi Onyo nyanyi dangdut disananya Ya mungkin nonton Youtube banget Ya Kita akan akan nama jogetannya Onyo Ya Yang makin lues yang makin asik Ya Bener banget Dan buat semuanya juga yang suka nonton Onyo Pasti suka juga nonton channelnya Ayul Fikri Jadi jangan lupa buat di subscribe channelnya Ayul Fikri Dan loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain ya Dan jangan lupa juga untuk di share ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye